Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 3 ciri tanaman penghambat rezeki yang harus kita tebang sebelum datangnya kebangkrutan dan kemiskinan Mungkin tidak ada yang menyangka bahwa tanaman dapat menjadi penghambat rezeki yang membuat usaha gampang bangkrut bahkan membuat jatuh miskin Ada beberapa jenis tanaman dengan ciri tertentu yang menyimpan banyak sekali energi negatif Energi negatif itu bisa berupa lingkungan kotor, lingkungan kumuh, tanaman yang membahayakan, jin jahat, sihir, atau santet Terima kasih telah menonton di channel saya Sebelum menonton video ini Silahkan tombol subscribe kalian Kalau masuk merah Silahkan tombol subscribe Sekarang Terima kasih telah menonton Tis gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam Um swastiastu Namu budaya Salam kebajikan Sampurasun Rahayu 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 Sahabat Eduatifi Namun-Naman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Segala puji hanyalah milik Allah Rabbi Yang memberikan ribuan ne'mat kepada kita semuanya Yaitu ne'mat sehat wal afiat Sehingga kita bisa ketemu kembali di channel ini Insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang 3 ciri tanaman penghambat rezeki Yang harus kita tebang sebelum datangnya kebangkrutan dan kemiskinan Mungkin tidak ada yang menyangka bahwa tanaman dapat menjadi penghambat rezeki yang membuat usaha gampang bangkrut bahkan membuat jatuh miskin Mungkin kalian langsung berpikir mana ada tanaman bisa bikin bangkrut Karena tanaman itu ciptaan Tuhan dan semuanya bermanfaat Bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan masalah rezeki sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu perbuatan musrik, sirik, animisme, percaya dengan tanaman Justru Islam mengajarkan keindahan dan kebersihan ya teman-teman ya Karena keindahan dan kebersihan itu kitalah yang menciptakannya Dan kita pun harus percaya dengan adanya ciptaan Allah termasuk tumbuhan Sedangkan masalah keimanan dan keyakinan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada beberapa jenis tanaman dengan ciri tertentu yang menyimpan banyak sekali energi negatif Energi negatif itu bisa berupa lingkungan kotor Lingkungan kumuh, tanaman yang membahayakan, jin jahat, sihir, atau santai Dengan adanya lingkungan yang dipenuhi energi negatif Akan membuat malaikat pembagi rezeki Enggan mendekati rumah kalian Yang ada malaikat pencabut nyawa yang menghampiri kalian Bagaimana tidak Dengan efek tanaman tersebut Atau tanaman tersebut yang membahayakan di lingkungan kalian Bisa membahayakan dan menimpa kalian Atau tidak malaikat maut yang menyamperin kalian Oleh karena itu kalian harus menanam jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di pekarangan rumah Ditata yang rapi, dibersihkan, sehingga tercipta lingkungan rumah yang indah dan asri Yang akan berpengaruh terhadap diri kita Oke baik, kita langsung saja simak 3 ciri tanaman penghambat rezeki Jika ada di lingkungan sekitar rumah kita Untuk yang pertama adalah tanaman yang memiliki getah putih Tanaman yang memiliki getah putih juga menjadi salah satu ciri tanaman penghambat rezeki Yang sering ditemukan di sekitaran rumah Ada banyak sekali tanaman getah putih Seperti pohon nangka, pohon pepaya, pohon singkong Yang tertanam atau tumbuh sendiri di pekarangan rumah masyarakat Indonesia Ini lantaran tanaman getah putih mengundang energi negatif datang Sehingga rezeki pun terhambat yang membuat usaha gampang bangkrut dan jatuh miskin Bagaimana kalau tanaman-tanaman tersebut tumbuh sendiri atau sudah ada sebelumnya Sebaiknya tanaman-tanaman tersebut ditebang saja daripada kalian bangkrut Untuk yang kedua adalah tanaman menjulang tinggi dan berjenis langsing Tanaman menghambat rezeki yang kerap ditemukan di pekarangan rumah masyarakat Indonesia Adalah tanaman tinggi tetapi berukuran kecil atau langsing Jenis tanaman tersebut menjadi pengundang energi negatif datang ke dalam bunian kalian Energi negatif ini akan menutupi sinar dalam rumah Sehingga rezeki enggan menghampiri para penghuni rumah tersebut Jika sudah begitu maka usaha apapun yang dilakukan oleh seseorang di rumah Akan mudah bangkrut karena adanya energi negatif akibat tanaman tinggi Yang berukuran kecil atau langsing tersebut Tanaman tinggi dan langsing yang sering ditemukan di sekitaran rumah itu seperti pohon kelapa Benar gak? Pohon pinang Pohon pepaya Pohon bambu Pohon palem besar Pohon pisang Masih banyak yang lainnya Dampak buruk yang nyata dari tanaman tersebut adalah Bila tanaman itu sudah tinggi dan tertiup oleh angin Kemudian dimungkinkan sekali akan menimpa rumah kalian Atau buahnya bisa menimpa penghuni yang ada di bawahnya Kemudian yang ketiga adalah pohon batang besar dan tinggi Pohon batang besar juga menjadi ciri tanaman penghambat rezeki yang ada di pekarangan rumah masyarakat Indonesia Kita pun sering menemukan tanaman-tanaman tersebut Pohon besar dan tinggi dapat mengundang energi negatif berupa jin jahat Tentu wow atau kuntilanak datang ke lingkungan rumah kalian Energi negatif yang berada di lingkungan kalian sudah tentu akan membuat rezeki yang akan datang Sehingga membuat usaha kalian gampang bangkrut bahkan bisa jadi jatuh miskin Pohon batang besar dan tinggi yang sering ditemukan di lingkungan rumah Seperti pohon mangga, pohon nangka, pohon kluwe, pohon sukun, pohon sengon, pohon tembersi, pohon beringin Dan masih banyak lagi yang lainnya Bila tanaman tersebut ada di sekitaran rumah kalian Atau sudah terlanjur ada Kalian dapat menebang langsung pohon tersebut Supaya terhindar dari bahaya Malah petaka dan membuat rezeki terhambat Bahkan kebangkrutan menghampiri kalian Na'udzubillahiminzali Demikianlah tiga ciri tanaman penggambat rezeki Yang sering ditemukan di sekitaran rumah kalian Kalian boleh percaya ataupun tidak Karena kita haruslah percaya terhadap ciptaan Allah Sedangkan keimanan dan keyakinan hanyalah kepada Allah Sang Maha Pencipta Alam Semesta ini Wallahualam bisawab Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Khususnya buat diri pribadi saya Kebenaran datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya Dalam menyampaikan informasi ini Untuk itu mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan Jangan lupa teman-teman semuanya Sedekahkan subscribe kalian Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya Sampai ketemu lagi dengan saya Dan Gunawan di video saya selanjutnya Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!